Hai teman-teman sebenarnya apa saja yang dibahas bidang bahasan yang dibahas di Basul Masail ini apakah pikis aja atau umum begitu ya kalau yang dibahas dalam dalam bahasul Masail yang namanya batul Masail ya membahas permasalahan saya nggak bilang mencari permasalahan membahas permasalahan yang muncul itu kira-kira ya diklasifikasikan setelah di tahun 40 di tahun 89 itu kemudian dibentuk yang namanya lajenah batul Masail sudah mulai diklasifikasikan yang namanya pembahasan dalam bahasul masuk 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 Masail itu terutama kalau dalam acara PW atau PB ya acara yang sifatnya wilayah atau acara yang sifatnya nasional dibagi menjadi tiga dan pembahasannya enggak selalu masalah-masalah fikih ada pembahasan pembahasan masalah akidah bahkan nanti ada yang membahas masalah konon atau undang-undang negara kita ada-ada diantaranya yang pertama Hai ada namanya bahsul Masail ad-diniyah waki ayah waki ayah yakni pembahasan apa pembahasan masalah agama yang aktual yang aktual sebagai contoh kalau di Mu'tamar tahun 2015 kemarin contohnya hukum asuransi BPJS ya kan kemudian advokat dalam tinjauan fikih hukum alih fungsi lahan itu sudah dibahas kemudian ada bahsul Masail ad-diniyah maudu'iyah pembahasan tematik dalam masalah agama itu juga menjadi pembahasan dalam forum tersendiri jadi beda ruangan nanti ya ada diantaranya yang dibahas tentang khoso isu ahli sunna wal jamaah tentang keistimewaan daripada ahlu sunna wal jamaah kriterianya seperti apa itu dibahas dalam bahsul Masail ya kemudian Hai hukuman mati dan ham itu kan tematik juga kemudian free trade ya bebas pasar bebas berhutang negara berhutang ke luar negeri itu menjadi pembahasan Nah kalau Bapak pengen pembahasannya bisa ini bisa pesan Hai kemudian komisi nah yang ketiga ini yang yang unik ya ini tentang komisi bahsul Masail ad-diniyah al-konuniyah pembahasan tentang masalah agama yang ada kaitannya dengan perundang-undangan negara kita apa tujuannya dibuat dibuat bahsul Masail al-konuniyah al-dini al-konuniyah ini tujuannya adalah pertama kita mereview sejumlah RUU yang telah dibuat oleh DPR oleh DPRD ya oleh DPD yang pernah dibuat RUU nya kita kemudian bahas itu dalam bahsul Masail apa ada ada maslahatnya yang bisa diraih dengan ini atau tidak kalau tidak kita coba rumuskan perapa solusi-solusinya kita rekomendasikan kepada mereka sekedar rekomendasi Oke tidak ada push ya tidak ada apa namanya tekanan tekanan dari pihak kita karena tidak mempunyai karena silbasul Masail sendiri juga tidak mempunyai legal bergaining tidak mempunyai nilai tawar secara hukum ya diantaranya yang pernah dibahas adalah perlindungan umat beragama melalui undang-undang pelaksanaan pendidikan agama di sekolah sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat yang kelima ini keren memperpendek masa tunggu calon jamaah haji dan pengelolaan keuangan haji sudah di rekomkan hasilnya ke pihak-pihak yang yang terkait ya ke pihak-pihak entah menak entah DPR bawah alam ya itu jadi urusan mereka mau di asisnya apa enggak ya ini kita membuat rekomendasi itu pembahasan sangat luas sekali segmennya sementasinya kuat luas sekali bahkan ke level itu ya undang-undang negara sampai kepada level perundang undangan juga di bahagian